Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi besok gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke di tangan saya ini ada HP Redmi 9A ya di video sebelumnya yang sudah nyala kembali saat pertama kali saya terima tuh kondisi mati total ya nah ini sudah kondisi nyala tapi ternyata HP ini terkunci akun Mi ya nah ini kan aneh ya berarti ada upaya sebelumnya yang saya service ini dulu pernah di riset ya kalau nggak di riset nggak mungkin dia terkunci akun Mi ya oke kita nyalain ya sampai kita tunggu nah ini ini kan tampilan setelah di riset ya oke kondisinya seperti ini terkunci akun Mi nah biasanya saya itu kalau akun Mi itu rada buta saya itu lihat di YouTube ya kita tinggal ketik saja Redmi 9A terkunci nah ini ya terkunci akun Mi ya kita akan coba gimana caranya push ternyata malah video saya yang dua tahun yang lalu ya ada ya ini pepas Redmi 9A new method 2021 ya coba kita lihat jadi ini sudah apa ya tahun 11 Mei 2021 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya asy tenisi ini kita tinggal colokkan kabel datanya ya dan kita tunggu hingga oh dia menggunakan MRT ya komputer jadi pakai MRT ini saya tidak mendengar notif dari komputer mungkin kabel datanya kurang bagus ya saya ganti dulu udah kedetek di komputer oke ini sekilas ya buat teman-teman yang pengen tahu caranya ternyata saya sudah pernah nih 2 tahun yang lalu ya oke kita langsung saja akan eksekusi ini clean ini ya clean permanen ya prosesnya itu ya jadi solusinya memang kalau untuk di Redmi 9A itu mesti menggunakan tools ya tools atau harus pakai komputer untuk menyelesaikan kasus kayak ginian dan saya juga gak nyangka ya ternyata saya itu pernah bikin ee mengenai kasus ini ya nah ini ee 2 tahun yang lalu sudah pernah saya bikin dan kali itu waktu itu saya gunakan MRT ya ini MRT jadi sekali tekan langsung mungkin sekarang ini ee MRT kan sudah gak bisa digunakan ya untuk kasus ini saya gak tahu masih bisa gak menggunakan MRT atau dengan tools yang lain oke berarti mesti bantu dengan PC atau komputer iya oke teman-teman kita sudah di depan PC ya kita akan langsung eksekusi Redmi 9A kondisinya terkunci akun Mi atau Mi Cloud kali ini kita akan coba eksekusi dengan unlock tool ya dengan unlock tool kita coba klik Mi lalu di security untuk di Redmi 9A ini itu kadang file ya hasilnya itu kadang susah untuk kita bypass tapi kita akan coba dulu kita ketik Redmi 9A lalu kita pilih ini ya nah disini kita bisa coba ini disable mic cloud ini ya disable mic cloud atau OTA ya kita klik klik lalu di HP nya kita coba masukkan kabel data dulu ya seperti ini lalu kita matikan tekan semua tombol ya volume atas bawah sama power secara bersamaan kalau dia mati kita lepaskan tombol power nya tidak mau ya dia tidak mau jadi kadang begini agak susah oke teman teman metode yang awal tadi gagal ya udah saya coba berulang kali dia gak mau boot gak mau dikenali jadi saat colok kabel data itu selalu masuk ke fastboot jadi gak bisa dilakukan nah kali ini saya akan gunakan metode yang terbaru metode yang kedua ini berlaku jika teman teman gunakan metode yang awal tadi dia masih tetap gagal gunakan metode ini ya ini saya buka kembali untuk unlock tool nya nah kalau di awal tadi kita itu menggunakan mi ya jadi kita menggunakan di apa di sub mi nah ini disini kan tadi lalu kita pilih disini lalu kita tinggal ketik redmi 9a nah ini metode yang memang lama tapi sekarang sudah gak bisa digunakan saya gunakan mediatek saja lalu ini pastiin kita checklist untuk bagian sini nah model ini kita pilih ya redmi 9a nah ini kan ada beberapa redmi 9a kita pilih yang paling atas dulu jika masih gagal lalu pilih yang kedua nah untuk di bagian bawah sini kita pilih yang spesial lalu kita pilih yang reset mi cloud kita tinggal klik saja nah dia muncul seperti ini kita tinggal siapkan ke HP nya ya jadi HP nya kondisi mati lepas baterai nya dulu lalu pasang kembali lalu kita siapkan kabel data kita sambil tekan volume atas volume bawah colokkan kabel datanya hingga dia ke detect nah ini versi yang kedua ampuh ya gunakan metode ini nah ini selesai ya oke ini tinggal kita cabut saja ini langsung FRP ya tadi ya jadi mi cloud dan FRP semuanya dalam satu one click ya kita langsung ini next oke sedang mengatur lokasi ini next saya telah membaca ini menyetujui next lewati tahap ini terus saja lewati saja lainnya setuju dan ini tentunya sudah gak terkunci lagi ya karena sudah bebas FRP semuanya ya mi cloud FRP dalam satu one click jadi memang rada susah saya coba versi lama dengan klik ini gagal berapa kali gagal gak masuk bootnya bootnya itu gak connect kesini drivernya padahal sudah komplit lalu saya coba yang cara dua dengan mediatek universal checklist custom preloader pilih Redmi 9A lalu pilih mi reset mi cloud kalau mi reset mi cloud dia file disini ganti yang disable mi cloud ya jadi dicoba aja nah untuk bootingnya volume out volume bawah tekan colokkan kabel data dia langsung baca seperti ini dan selesai oke ini kita tinggal tunggu oke dan alhamdulillah berhasil ya berhasil ya oke teman-teman jadi HP ini sudah kelar ya untuk di Redmi 9A yang awalnya mati total lalu setelah hidup ternyata terkunci akun mi dan HP ini berhasil menggunakan unlock tool namun unlock tool nya ini ini kadang metode yang digunakan di sebelum-sebelumnya itu sering gagal atau fail nah solusinya seperti penjelasan saya bahwasannya gunakan yang universal mediatek ya jadi ini sudah kelar dan mungkin ada yang bertanya bang unlock tool itu membayar atau tidak ini saran saja ya buat teman-teman kalau yang menggemari atau menyukai service dalam bidang software ya unlock tool harus punya menurut saya ya karena dengan satu aplikasi unlock tool bisa memperbaiki kasus-kasus software baik HP yang terbaru sekarang yang security nya itu rada susah di jebol bisa menggunakan itu dan apakah membayar dengan cara lakukan aktifasi minimal itu tiga bulan tiga ratus ya jadi aktifasinya itu tiga bulan tiga ratus teman-teman bisa coba cari di google unlock tool nanti disitu ada keterangannya kalau mau apa mau register atau mau aktifasi itu tiga bulan tiga ratus nanti kalau udah tiga bulan udah nggak bisa dipakai ada luarsa bisa deposit lagi tiga ratus untuk tiga bulan jadi ya kalau menurut saya ini sangat worth it ya karena untuk kasus-kasus software itu biasanya dapet kasus dua aja itu sudah bisa buat bayar ya rata-rata ya seperti itu untuk kasus mikrot untuk apa itu kan rata-rata 150 200 tergantung daerah yang beda-beda nah ini udah selesai milik bang pukul ya jadi bulan ini ngirim dua atau apa nyerbis dua AP yang satu ini mati total Redmi 9A yang satunya Oppo ya Oppo F3 ya yang permasalahan ada di kemungkinan besar kayaknya RAM CPU karena saya coba untuk sambung ke apa ke PC itu saat coba lakukan flash tetap gagal juga ya Oppo F3 itu tapi ini dalam proses diusahakan yang mudah-mudahan berhasil nah ini yang satu sudah berhasil jika beliau nonton bisa diambil untuk yang satu ini yang satunya masih dalam proses oke itu saja ya semoga bermanfaat terima kasih bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih